Hai the mystery of the Bermuda triangle may finally be close to being solved fort Lauderdale Florida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat berjumpa Kamali di channel YouTube saya harus di bersama saya Abang Rusdi Pada channel ini saya akan mengangkat tema tentang Islam dan sains selama beberapa menit ke depan kita akan membahas masalah misteri segitiga Bermuda menurut ilmuwan Inggris Bagaimanakah penjelasannya simak video ini sampai selesai ya tapi jangan lupa bagi yang belum subscribe agar mengklik subscribe dan like dan komen agar kami bisa terus berbagi ilmu pengetahuan dan info menarik bagi anda semua misteri kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda berhasil dipecahkan oleh ilmuwan Inggris sejumlah ilmuwan Inggris meyakini bahwa gelombang jahat setinggi 100 kaki menjadi salah satu alasan mengapa banyak kapal tenggelam secara misterius di segitiga Bermuda wilayah segitiga di bagian barat semudera Atlantik utara yang membentang sepanjang 700 ribu kilometer antara Florida Bermuda dan Puerto Rico dikenal sebagai segitiga setan kawasan ini memiliki banyak jalur pelayaran dan telah mengklaim lebih dari 1000 jiwa dalam 100 tahun terakhir namun para ilmuwan di Universitas Southampton di Inggris percaya bahwa misteri itu dapat dijelaskan oleh fenomena alam yang dikenal sebagai gelombang jahat dilansir dari tayangan dokumenter di channel 5 dengan judul The Bermuda The Angel Enigma para ilmuwan menggunakan simulator dalam ruangan untuk menciptakan kembali gelombang air monster yang hanya berlangsung selama beberapa menit gelombang itu pertama kali diamati oleh satelit pada 1997 dilepas pantai Afrika Selatan beberapa gelombang memiliki ketinggian 300 meter atau hampir 100 kaki tim Pederniti membangun model USS Cyclops kapal kargo angkatan laut yang dikabarkan hilang pada 1918 yang membawa 300 jiwa karena ukurannya yang tipis dan dasarnya yang rata maka tidak dibutuhkan waktu lama sebelum model ini diatasi dengan menggunakan air selama simulasi dokter Simon Boxall seorang ilmuwan laut dan bumi mengatakan tiga badai besar datang bersama dari berbagai arah itu bisa menjadi kondisi sempurna untuk gelombang jahat Boxall yakin bahwa lonjakan dalam air seperti itu dapat menelan kapal seperti Cyclops ada badai di selatan dan utara yang datang bersama-sama kata Boxall sambil menambahkan bahwa jika ada tambahan badai dari Florida itu berpotensi menjadi formasi gelombang yang mematikan mereka curam dan tinggi kami sudah mengukur gelombang itu lebih dari 30 meter melihat Boxall semakin besar kapal maka semakin banyak kerusakan yang terjadi jika anda bisa membayangkan gelombang jahat dengan puncak di kedua ujungnya tidak ada yang terjadi di bawah kapal itu terkunci menjadi dua kata dia jika itu terjadi kapal bisa tenggelam dalam waktu 2-3 menit nah bagaimana dengan pembahasan singkat kami ini pemirsa kalau kalian belum puas silahkan kunjungi lagi channel kami dan tonton video yang relevan agar kalian bisa memuaskan hasrat yang ingin tahuan kalian semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih